Dan pemirsa masih terkait dengan gempa bumi yang terjadi kemarin. Sejumlah korban gempa masih dirawat di Puskesmas Panimbang, Pandeklang, Banten. Rata-rata korban mengalami memar dan luka setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Doyat, salah seorang korban gempa hingga kini masih dirawat di Puskesmas Panimbang, Pandeklang, Banten. Warga kampung Sugal, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeklang, Banten, mengalami luka di bagian perut dan kepala setelah tertimpa reruntuhan atap bangunan tempat dirinya bekerja. Petugas Puskesmas pun terus bersiaga untuk merawat dan menerima korban gempa. Hingga saat ini terdapat 842 rumah rusak akibat gempa. Selain itu korban, maksud kami kantor, kecamatan, sekolah, dan rumah ibadah juga ikut rusak. Tadi sekitar pukul 14.30 ada pasien dibawa kemari ya menggunakan mobil kendaraan ya. Puskesmas itu sendiri keadaannya lumayan lemas ya kan, karena mungkin efek tertimpa bangunan ya, tembok seperti itu. Terdapat luka di bagian perut ya, luka lecetnya. Bahkan di samping pusar itu ada luka robek, sehingga kita lakukan tindakan hooking ya, jahit ya. Luka sendiri, luka tersebut tidak terlalu berparah ya, masih bisa ditangani.